Putri Harum dan Kaisar Jilid 14 Siawte membelinya dari toko buku bekas dengan harga 10 cil emas, jawab kehlok Sekalipun ribuan tail pun masih murah Ini tentu benda mustika dari warisan keluarga bangsawan Maka keranlah kalau hentai telah dapat membelinya di toko buku Kata Teng Hang Nisraya tertawa lebar-lebar Sekalipun merasa orang tak mempercayainya Tapi kehlok hanya bersenyum saja dan tak mau menghiraukan Melihat sikap orang yang agung dan bebas ini Teng Hang Nisraya menjadi makin ketarik Ia ingin menguji sampai di mana peribudi anak muda itu Dibalikannya kipas itu Dan ketika ternyata disebaliknya tak terdapat tulisan apa-apa Berkatalah dia, Siawte suka dengan kipas ini Sekiranya hentai tak keberatan Siawte memberanikan diri untuk memintanya Jika memang hentai menyukainya Ambillah, jawab kehlok dengan tegas tanpa ragu-ragu Menunjuk kebalik kipas yang masih kosong itu Kembali Teng Hang Nisraya berkata Sekali lagi Siawte akan minta sukalah Kiranya hentai menuliskan apa-apa sedikit di bagian ini Untuk kenangan di kemudian hari Dimanakah tempat kediaman hentai Agar lain hari dapat Siawte suruh orang mengambilnya Kalau hentai tak menertawakan Baiklah Siawte tuliskan sekarang juga Kata kehlok Segera ia minta Simhai ambilkan alat-alat tulis di dalam tasnya Dan tanpa ragu-ragu lagi jari-jarinya menuliskan sebuah sajak yang berbunyi sebagai berikut Dengan pedang dan kitab naik kereta Menuju ke barat ribuan li di ujung langit Gunung bersalju Laut lebar mengalami semua Akhirnya kembalikanlah menikmati KWIHOA Orang tua kurus Aci Eng Jiao Kang tadi Sewaktu melihat bagaimana dengan cepat dan gapah anak muda itu menyelesaikan sajaknya Begitu pula kemana-mana membawa alat tulis Segera hilanglah persangkaannya bahwa anak muda itu mengerti silat Sehabis mengucap terima kasih dan menyambuti kipas itu Berkatalah pula Teng Hang Ni Dan Siawte juga akan mengaturkan sesuatu pada hentai Sembari mengucap begitu Dia angsurkan alat him itu kepada si anak muda seraya Katanya Untuk pahlawan adalah Poh Hiam Tapi untuk hentai seharusnya him inilah persembahannya Bahwa him itu bukan sembarang him Tahulah Tan Kehlok Tapi kalau baru saja kenal Orang itu begitu baik untuk menyerahkannya Itulah yang tak dimengerti oleh Tan Kehlok Tapi sebagai seorang yang hatinya terbuka Sekalipun Agak curiga Tapi diterimanya juga pemberian itu Dia haturkan terima kasih dan suruh Simhai menyimpannya Hentai dari daerah HWE bergegas kembali ke Kang Lam Apakah hanya karena akan menikmati musim bunga kuihoa saja Kata Teng Hang Ni Ada seorang sahabat yang meminta kedatangan Siawte untuk membantu suatu urusan Sahut Kehlok Dari wajah hentai mengunjukkan hentai masih gelisah Adakah urusan sahabat hentai masih belum selesai? Tanya orang si Teng Hang itu Ya, sahut Kehlok Entah kesulitan apa yang terselit dalam urusan sahabat hentai itu? Siawte punya banyak kenalan Mungkin dapat membantu Terima kasih atas budi hentai itu Tapi dalam beberapa hari lagi Urusan itu akan sudah selesai Begitulah keduanya melanjutkan percakapannya dengan asik sekali Tapi hampir setengah hari mereka duduk mengobrol itu Tetap masing-masing belum mengetahui siapakah kawannya bercakap-cakap itu Lain hari kalau hentai membutuhkan apa-apa pada Siawte Harap membawahim itu mencari Siawte ke Pak Hia Nah, bagaimana kalau kita bersama-sama turun ke bawah kata Teng Hang Mi? Baiklah, sahut Kehlok Dan dengan bergan dengan tangan keduanya turun dari gunung itu Tiba pada suatu tempat Tiba-tiba dari arah muka tampak beberapa orang menghampiri Yang di muka seorang berwajah putih Mengenakan jubah tersulam menang mas dan wajahnya mirip dengan Tan Kehlok Begitu pula dalam usianya Sikapnya yang agung Mengunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan Begitu saling memandang Keduanya sama terkesiap Liyok Heng, bukankah dia serupa dengan kau? Dia adalah keponakanku Gong Ji, kau beri hormat pada Liyok Serai ini Kata Teng Hang Mi pada orang tersebut Siapa buru-buru menjura Kehlok tersipu membalas hormat Selagi begitu Tiba-tiba terdengar suara ketawa tertahan dari seorang wanita Ketika ketua Hang Hwa Hwa berpaling Ternyata yang tampak di sana yakni Ciu Ki dengan ayah bundanya Serta Tian Hong Yang bersuara tadi Pasti Ciu Ki karena menampak pemandangan yang gajil itu Ialah adanya duatan kehlok kembar Lekas-lekas kehlok pura-pura tak melihat Terus melengos ke arah sana Ciu Ki dan kedua orang tuanya terkejut Tapi tidaklah dengan Tian Hong yang cepat dapat mengetahui maksud Chong Tochunya itu Maka dengan berbisik di alarang calon istrinya itu memandang ke arah ketuanya Liu Kang, baru kita sating berkenalan Rasanya seperti sahabat lama Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi kelak Dan sampai di sini biarlah kita berpisahan Kembali Teng Hang Mi berkata Begitulah setelah sama-sama memberi hormat Keduanya saling berpisah Tampak berpuluh Chong Han baju biru itu mengawal Teng Hang Mi dari jauh Pada saat itulah kehlok memberi syarat dengan matanya ke arah Tian Hong Gihu, Chong Tochu memberi tugas padaku Harap Gihu mengawani adik Li dan Giboh Ibu angkat, dulu Kata Tian Hang pada Tiong In Ciu Ki merasa kurang puas Tapi tak berani mengutarakan Ternyata Tian Hang lantas mengikuti dari jauh rombongan Chong Han baju biru masuk ke dalam kota Petang harinya, ketika pulang ke rumah Masian pun Segera Tian Hang memberi laporan padatan kehlok Bahwa orang si Teng Hang itu masuk ke dalam gedung pembesar daerah Lalu kehlok menceritakan tentang pertemuannya dengan orang itu Dan menurut dugaan Orang si Teng Hang itu tentulah seorang pembesar yang berpangkat tinggi Kalau bukan golongan menteri Tentu golongan pomelek, pengeran Kalau menilik sikapnya Kebanyakan seorang menteri berkuasa tinggi Karena pengawalnya, terutama orang tua kurus itu Begitu lihai kepandainya Apakah kedatangannya itu tak ada hubungannya dengan urusan seliku? Malam ini ku bermaksud untuk menyelidiki sendiri Kata kehlok kemudian Baik, tapi sebaiknya ada lain saudara lagi yang mengawani Tocu Jawab Tian Hong Tio Samko sajalah, karena dia orang ciat kang Jadi faham keadaan kota ini Kata kehlok Begitulah pada malam itu sekira jam 2 Dengan berpakaian ringkas Tan kehlok dan Tio Pansan gunakan ilmunya berjalan cepat untuk menuju ke gedung gubernuran Dengan tak mengeluarkan suara sedikit pun juga Keduanya sudah berada di atas genteng Sudah lama ku dengar ilmu silat Tai kek tai itu lihai sekali dalam soal wakang Benar juga, ilmu mengentengi tubuh dari Tio Samko tadi memang sempurna sekali Kelak kalau ada kesempatan, ingin aku meminta pengajaran darinya Demikian nam diam kehlok berpikir sendiri Di balik itu, diam-diam Tio Pansan pun taruh kekaguman pada ketuanya yang masih muda itu Pikirnya, ilmu silat dari Chong Tochu ternyata lihai sebagaimana dulu telah diunjukkan ketika Bertempur dengan Cium Lung Hiong di Tiatan Cium Kini ternyata ilmunya mengentengi tubuh pun luar biasa Entah bagaimana selama ini caranya Tianti Kauai Hiapuan Susiau memberi pelajaran padanya Dan dalam sekejap saja, keduanya sudah tiba di bagian atas ruangan besar gedung pembesar itu Awas, di sebelah muka ada orang tiba-tiba kehlok berbisik pada kawannya Cepat sekali Tio Pansan ikuti gerakan ketuanya untuk menelungkup ke bawah Benar juga ketika itu ada dua sosok bayangan berkelebat Rupanya mereka itu sedang meronda Begitu mereka sudah lewat Tio Pansan timpukan sebatang pilihanci ke arah sebuah puhun besar Mendengar di atas puhun itu ada suara berkersekan Kedua peronda itu segera memburu untuk memeriksanya Melihat kesempatan itu, kehlok berdua segera meluncur turun ke bawah Sampai sekian saat, mereka sembunyikan diri di sudut gedung Setelah ternyata tak ada bahaya apa-apa Barulah keduanya berani menjenguk ke dalam Tapi apa yang disaksikannya, telah membuat kedua pemimpin Hang Hwa Hwa itu terkejut Kiranya rentetan obor yang terang benderang laksana siang hari itu Adalah barisan penjaga yang terdiri dari ratusan serdadu yang sama siap dengan busur, golok dan tomaknya Rupanya penjagaan itu diatur kuat sekali Beberapa buciang, perwira, tampak mondar-mandir mengelilingi gedung itu Tapi anehnya, sekian banyak tentara itu, satu pun tak ada yang berani keluarkan suara Sampai di waktu berjalan saja, kaki mereka sama diinjakan pelahan-lahan sehingga hampir tak mengeluarkan suara Karenanya, suasana di situ pun kedengarannya sunyi-sunyi saja Hanya ada kalanya terdengar letihkan buluh obor yang terbakar pecah Karena tak berdaya untuk menyelingap masuk, Tan Kehlok memberi isyarat samkonya untuk keluar dari situ untuk berunding di tempat yang sepi Kita jangan keperak rumput membuat kaget seng ular, lebih baik pulang dulu untuk berunding, kata Kehlok Tapi baru saja keduanya akan loncat ke atas rumah, tiba-tiba pintu gedung pembesar itu terbuka Seorang bukaan, perwira, dengan diikuti oleh empat orang serdadu tampak berjalan keluar Mereka berjalan di sepanjang jalan, dan kira-kira beberapa puluh tombak jauhnya, mereka tampak mendatangi kembali Kiranya mereka itu tengah melakukan perondaan Melihat penjagaan yang begitu kuat, terkejut hati Tio Pansan pada lain saat Ketika kelima tentara itu berjalan keluar, Kehlok memberi isyarat dengan gerakan tangan Pansan mengerti artinya, terus meloncat ke muka dan melepaskan tiga buah chip iau, iau dari metu uang Segera ada tiga orang serdadu itu yang roboh Kehlok pun menimpukan dua buah biji caturnya dan tepat mengenai jalan darah perwira tadi dan seorang serdadu yang lainnya Tertimpuk jalan darahnya, mereka tak dapat berteriak, tak dapat berkutik Hanya mati mereka yang masih dapat menyaksikan bahwa ada dua bayangan loncat ke atas tembok terus menghilang masuk ke dalam Dan sebelum itu tak lupakan Kehlok dan Tio Pansan menyeret ke lima serdadu itu ke tempat yang gelap Lalu mengambil pakaian dari dua orang serdadu dan terus dipakainya Menanti setelah peronda di atas rumah itu lewat, barulah keduanya loncat masuk ke halaman gedung dan terus masuk ke dalam ruangan dalam Di situ banyaklah serdadu-serdadu dan perwira-perwiranya yang berjalan pergi datang Sudah tentu mereka tak dapat mengenali kedua serdadu tetiron itu Ternyata para pengawal yang menjaga di ruangan dalam situ adalah perwira-perwira berpangkat tinggi Kalau bukan Cong 457 Pengtentu Hou Chiang Hanya saja jumlah mereka tak sebanyak pengawal di luar ruangan Begitu ada kesempatan, Tan Kehlok dan Tio Pansan menyelingap ke balik tiang di sudut ruangan Terus menggelandot ke atas tiang pengelari Setelah menunggu lagi untuk beberapa saat, dengan menggaetkan sepasang kakinya pada tiang pengelari Tan Kehlok ayunkan badannya ke bawah, lalu membasahi kertas jendela dengan ludahnya dan mengintip ke dalam Tio Pansan tetap menjagai, apabila ada kemungkinan dipergoki Di sebelah dalam situ, ternyata adalah sebuah paseban besar Di atas paseban itu berdiri lima atau enam orang yang mengenakan pakaian menteri kerajaan Di tengah-tengah situ ada seorang yang duduk Sayang karena duduknya membelakangi, jadi Kehlok tak dapat melihat wajahnya dengan jelas Hanya yang nyata, beberapa menteri itu bersikap menghormat sekali Mereka tak berani memandang ke arah orang yang duduk itu Pada saat itu kembali ada seorang pembesar datang menghadap terus berlutut Menjalankan peradatan pada orang yang duduk itu Tan Kehlok terkesiap, karena terang itulah Kehl penghormatan yang hanya dilakukan kepada Hong Teh, Kaisar Apakah Kaisar benar-benar sudah datang ke Hengcius ini? Tengah ia menduga-duga, kedengaranlah pembesar itu berkata Hamba yang rendahan jat suciat tang, Inciang Hei datang menghadap Bansu Ya Yang mulia, ah, kiranya benar-benar adalah Hong Teh Makanya penjagaan begini kuatnya, pikir Kehlok Orang yang duduk itu perdengarkan suara hidung Lalu katanya pelan-pelan, Hekto mekar Sungguh besar sekalinya limung Inciang Hei tersipu-sipu membuka topi kebesarannya Lalu menjura-jura berulang-ulang dengan tak berani mengeluarkan ucapan apa-apa Ku kirim pasukan untuk menindas kekacauan di daerah HWE Kabarnya kau sangat menentang, kata orang yang duduk itu beberapa saat kemudian Ha, mengapa nada suara baginda itu seperti pernah ku dengar Kembali Kehlok merasa heran Sembari berlutut, sementara Inciang Hei telah menjawab Hamba pantas menerima hukuman Hamba tak berani berbuat demikian Ku minta daerah Ciakang sini mengirimkan 10 laksa gantang beras untuk ransum tentara itu Mengapa tak kau idahkan tanya orang itu pula Hamba tak berani melanggar firman Bansuaya itu Hanya saja karena panen tahun ini kurang hasilnya Rakyat banyak yang menderita Jadi dalam waktu sesingkat itu Hamba belum dapat melaksanakan titah Bansuaya itu Sahut Inciang Hei Rakyat menderita Hektometer, kiranya kau ini seorang pembesar negeri yang mencintai rakyat Jengek orang itu Kembali Inciang Hei menjura beberapa kali Mohon Bansuaya sudi memberi ampun Demikian katanya berulang-ulang Kalau menurut pendapatmu bagaimana baiknya Ransum tidak cukup Padahal mereka sangat memerlukan sekali Apakah maksudmu biarkan saja tentara-tentara itu mati kelaparan di daerah Hwe Sana tanya orang itu Hamba tak berani mengatakan Kata Cian Hei dengan menjura pula Mengapa tak berani? Ayo, kau bilanglah Bansuaya adalah seorang junjungan yang sangat dipatuhi rakyat Sedang daerah Hwe adalah daerah yang kecil lagi miskin Kiranya tak perlu Bansuaya mengirim pasukan untuk Menindasnya Cukup dengan seorang menteri yang bijaksana tentu akan dapat mengarah hati mereka Ujar pembesar itu Orang yang duduk itu kembali perdengarkan suara dari hidung Tanpa menyahut apa-apa Ujar orang kuno Tentara adalah alat yang bengis Orang bijaksana baru mau menggunakannya apabila betul-betul sudah terpaksa Apabila Bansuaya berkenan untuk menarik kembali pasukan itu Pasti rakyat akan merasa berbahagia Kembali pembesar si In itu berdatang sembah Jadi kalau aku tetap akan mengirim pasukan Rakyat tentu akan mendendam Kata orang itu seraya tertawa dingin In Cian Hei kembali menjura ke lantai Malah kali ini lebih keras dia tatapkan kepalanya ke lantai Sehingga keningnya berdarah Dengan tertawa bergelak sekali orang itu turun dari tempat duduknya dan menghampirinya Katanya dengan tertawa Kiranya kau mempunyai batok kepala yang keras Sehingga berani membantah di hadapanku Habis berkata begitu orang tersebut berbalik badan Kalau ada petir menyambar di siang hari Mungkin masih belum lebih ketagetan Tan Kehlok ketika itu Bagenda itu ternyata bukan lain Ialah orang yang duduk bercakap-cakap dengan dia di hutan Sam Tio pagi tadi Si Teng Hang Ni atau Kaisar Tian Leong yang sesungguhnya Sekalipun Tan Kehlok seorang yang tenang dan tabah Tak urung dia kucurkan keringat dingin juga Sudahlah, kau pulanglah beristirahat dengan tenang Tiba-tiba Tian Leong berseru Setelah menjura lagi beberapa kali In Chiang Hai undurkan diri Setelah itu tampak Tian Leong memberi isyarat dengan meta pada si orang tua Pengawalnya sewaktu di hutan Sam Tio tadi pagi Si orang tua segera mengikuti di belakang In Chiang Hai Begitu berada di luar paseban Ditetuknya pundak si orang siin dan berkata padanya Baginda mengaruni yekau kematian Lekas berlutut mengaturkan terima kasih Orang itu terkesiap sejenak Tapi pada lain saat ia tertawa seraya berkata Haha, nasihat yang berharga dianggap menusuk telinga Rakyat banyak dibiarkan menderita Aku In Chiang Hai tidak merasa kecewa telah menunaikan kewajiban Mengapa mesti jerikan kematian dengan tenang Lalu ia berlutut menghadap ke arah paseban besar Dan ketika si orang tua itu menghantamkan kepelannya Tulang-tulang di punggung pembesar yang berani itu segera patah Dan seketika putuslah jiwanya si orang tua segera titahkan kawanan serdadu untuk mengangkut mayat itu keluar Di atas ngungungan, Tan Kehlok berdua dapat menyaksikan kejadian itu dengan jelas Diam-diam timbul pikiran mereka bahwa sedemikian itulah kejamnya kekuasaan seorang kaisar Seorang menteri yang berani memberi nasihat tak menyetujui tindakannya lantas dihukum mati Si orang tua kembali masuk menghadap pada baginda seraya mengaturkan laporan Intai Jan tiba-tiba saja diserang angin jahat Karena tak keburu diberi pertolongan Beliau keburu meninggal Kian Leong mengangguk-anggukan kepalanya Mengapa begitu sedar bugar nampaknya dapat meninggal dengan tiba-tiba Sayang, ujarnya Beberapa menteri yang hadir di situ sama ketakutan Kalian boleh pulang semua, sepuluh laksa gantang beras harus selekasnya dikumpulkan dan dikirim Kata Kian Leong Beberapa menteri itu tampak menjura beberapa kali Terus mengundurkan diri Suruh Gong Ji kemari, seru Kian Leong kemudian Seorang abdi dalam cepat menuju keluar Dan tak beberapa lama kembali masuk dengan seorang pemuda Tan Kehlok segera mengenali bahwa anak muda itulah yang wajahnya mirip Dengan dirinya Anak muda itu berdiri di samping Kian Leong Sikapnya biasa saja Tak seperti kawanan menteri yang begitu kaku karena berlebihan hormatnya Titahkan Lik Hik Siu kemari Kata Kian Leong pula Kembali hamba tadi keluar dengan membawa titah baginda Habis itu seorang wuqiang, jenderal, kelihatan datang menghadap Hamba yang rendah, Lik Hik Siu, Pang Lima Heng Siu, mohon menghadap Bansu Ya, demikian pembesar itu Kepala berandal Hong Hwa 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 Orang Si Bun itu bagaimana tanya Kian Leong tiba-tiba Mendengar Kian Leong membicarakan soal Bun Tai Lei, segera Kehlok mendengarkan dengan penuh perhatian Dia menderita lukas parah, hamba sedang panggil Sin Seu untuk mengobatinya Tunggu kalau dia sudah baik titik baru dapat diperiksa, sahut Lik Hik Siu sementara itu Harus hati-hati menjaganya, pesan Kian Leong Titah Bansu Ya tentu hamba junjung, jawab Hik Siu Baik, kau pergilah, kata Kian Leong akhirnya Lik Hik Siu lebih dulu menjura baru berjalan keluar Samko, kita kuntit dia, disik kehlok pada Tio Pansan dengan hati-hati keduanya meluncur turun Tapi baru saja kaki mereka menginjak lantai, tiba-tiba dari arah paseban Terdengar seorang berteriak, ada penjahatan kehlok dan Tio Pansan cepat loncat keluar ruangan dan menyusup ke dalam rombongan serdadu penjaga Tapi saat itu terdengar kentongan dipukul keras-keras dan suasana menjadi genting si orang tua kurus itu dengan diiringi tujuh atau delapan conghan baju biru bersenjata lengkap, tampak melakukan peperiksaan dengan bengis Sepasang mati si orang tua itu berapi-api berjilatan kemana-mana Sementara itu kehlok sudah mungkur dan dengan berindap-indap menghampiri pintu Kau siapa bentak si orang tua sembari ulurkan tangan untuk memegang pundak Pansan ketika sudah dekat Tapi sekali bergerak Pansan kibaskan tangan orang terus menobros ke arah pintu Si orang tua memburu dan menghantam punggung Pansan ketika itu Tio Pansan sudah berada di ambang pintu Dengar ada samberan angin, dia mendekan badan Dalam pada itu, ia sudah akan balas menyerang Tapi kehlok ketika itu sudah melepas baju seragamnya, cepat ia merangkupkannya ke kepala si orang tua Si orang tua cepat ulurkan tangan menyambarnya Begitulah ketika saling tarik terjadi, baju seragam itu keruak menjadi dua Sebab sekali kehlok timpukan keruakan baju di tangannya ke arah orang Selagi timpukan itu disertai dengan tenaga hitam, kakinya terus melangkah keluar pintu Lihai adalah si orang tua, sembari menyambar timpukan orang, ia pun sudah maju memburu Tapi baru kakinya melangkah di ambang pintu, sebuah tubuh orang melayang ke dadanya Kiranya itulah tubuh seorang serdadu yang telah kena dibekuk dan terus dilemparkan oleh Tio Pansan Lengan kiri orang itu cukup sekali saja dikibaskan ke muka Tubuh serdadu itu terlempar ke samping, dan ia pun tetap memburunya lagi Begitulah dengan datangnya perintang 463 Perintang itu, tahu-tahu mereka sudah keluar dari pintu gedung Tampak pada saat itu dua tiga puluh siwi, pengawal istana, berbondong-bondong memburu keluar Maka berteriaklah si orang tua, yang penting, kalian harus lindungi baginda Cukup lima orang saja yang turut padaku habis menunjuk pada lima orang siwi Si orang tua gunakan ilmu berlari cepat untuk lanjutkan pengejarannya Sampai di luar jalan, tampak kedua orang buruannya itu lari di atas sepanjang atap rumah Si orang tua juga enjot kakinya untuk loncat ke atap genteng Dalam sekejap saja, berpuluh rumah telah dilalui Jaraknya makin dekat Ketika si orang tua akan menegulnya, tiba-tiba di bawah sebuah rumah yang berada di sebelah muka Terdengar bunyi suitan, seperti ada bantuan datang Si orang tua bernyali besar, dia tetap memburu maju Kedua orang buruanan itu tiba-tiba loncat turun dan merandek di tengah jalanan Menyusul turun, tangan si orang tua menjulur ke arahkan kehlok Tapi anak muda itu tak mau mundur atau menghindar Hanya tertawa keras-keras raya berkata Aku adalah sahabat junjunganmu Kau orang tua ini mengapa berani berlaku kurang adat Ketika di antara cahaya rembulan dilihat wajah tan kehlok Kagetlah si orang tua, terus menarik pulang tangannya Kau ternyata bukan manusia baik Ikutlah aku menghadap baginda katanya kemudian Tapi apakah kau berani mengikuti aku, kata kehlok dengan masih tertawa Si orang tua merenung sejenak Tiba-tiba Simhai muncul dari samping Terus menuding si orang tua dan mendam peratnya Kau si tua bangka yang masih temaha hidup ini Kali ini kau kira akan dapat menangkap aku? Kongcuku karena memandang muka tuanmu Maka tak maulah demi kau Dan aku juga karena memandang muka Kongcu Pun terpaksa mengalah padamu Mengapa kau begitu tak tahu diri berani mengejar Kemari kemarahan si orang tua itu Diunjuk dengan mulutnya yang menggerung Dan tangannya yang secepat kilat menyambar Lengan Simhai yang kanan itu Sehingga pada saat itu Simhai rasakan Lengannya serasa dijepit dengan jepitan besi Sakit dan panas bukan buatan Sehingga dia tak dapat berkutik Melihat itu kehlok dan pansan berbareng menyerang Segera si orang tua lemparkan si kacung Untuk menyambut serangan kedua orang itu Di atas udara Simhai berjumpalitan dan injakan kakinya ke tanah Dengan pelahan-lahan Tak berani dia umbar suara lagi Habis bersuit, terus berlalu Pada saat itu kelima siwit tadi pun sudah datang pula Tan kehlok dan tiopansan mundur ke arah barat Di arah muka sana terus-menerus terdengar suara suitan Buru terus demikian si orang tua keluarkan perintah dengan garang Jadi kini yang diburuhi ala tan kehlok bertiga dengan tiopansan dan Simhai Sedang yang memburu si orang tua dengan kelima siwi Mereka berlarian menuju ke arah telaga Soong Tepi telaga itu adalah tempat perkemahan tentara yang mengawal Tian Leong Jadi kalau tan kehlok bertiga lari ke arah sana itulah bagus Seperti ikan masuk ke jaring Demikian pikir si orang tua Tapi begitu sampai ke tepi telaga Kehlok bertiga segera loncat ke sebuah perahu kecil Perahu mana terus bertolak Melihat ada sebuah perahu lain di tepi itu Cepat si orang tua dan kelima siwi itu loncat ke atasnya Tampak pada buritan perahu ada seorang wanita Yang memakai kerudung kepala warna hijau Pakainya yang sederhana itu tambah menambah Keelokan tubuhnya Lekas mendayung Kejarlah perahu di muka itu Nanti diberi persen besar Kata si orang tua Sungguh Masa tengah malam buta begini Mau pesiar ke telaga Majikan kita sedang mendarat Maukah cuan-cuan menunggunya sebentar Kata perempuan itu dengan tertawa Salah seorang siwi menjadi tak sabaran Sekali babat Putuslah tali penambat perahu itu Sedang seorang kawannya Gunakan tombak untuk mendayungkannya Perahu itu segera mula Meluncur ke tengah Ai Selama ini belum pernah ada pelancong Yang sewenang-wenang tak tahu aturan seperti ini Kata si perempuan tertawa Si orang tua tak mau menghiraukannya Terus perintahkan mendayung dengan cepat Si wanita terpaksa bantu mendayung Tampak perahu yang diburu itu Meluncur ke bawah terowongan jembatan Suti Kyo Salah seorang siwi ambil sedilah papan Untuk bantu mendayung Ketika kedua perahu itu hampir merepat Tiba-tiba dari rumpun bunga-bunga terate yang dinaungi oleh bayangan puhun-puhun itu Muncullah lima buah perahu Yang di tengah-tengah merupakan perahu besar Lajarnya dari kain hijau Merupakan perahu pesiar yang mewah buatannya Begitu terdengar suitan Tan Kehlok sudah ayun tubuhnya ke atas perahu pesiar itu Sim Heid pun mengikuti dan mengambil sebuah pakaian jubah warna putih Lalu diberikan pada tuannya Kini tampak ketua dari Hang Hwa 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 Itu berdiri di atas haluan Tangannya memegang sebuah kipas Bajunya bergontayan di main embusan angin Dan dengan dongakan kepala memandang rembulan Tampak dia betul-betul mirip dengan seorang pertapa sakti Tak lama pula perahu si orang Tuhok pun tiba Setelah suruh memberhentikan mendayung Maka berserulah ia dengan lantangnya Hai, sahabat, siapakah sebenarnya kau ini? Harap memberitahukan Dari tengah-tengah badan kapal Sim Hei keluar Serunya, Kong Cuku telah memberitahukan namanya pada tuanmu Aku ini adalah kacungnya, tak bersih tak bernama Kong Cuku biasa menyebut Sim Hei padaku Dan siapa pula namamu, coba sebutkanlah Kong Cuku adalah sahabat dari tuanmu Kita yang menjadi orang sebawahannya ini Baik juga sekiranya untuk berkenalan Kecil usianya, tapi kacung itu pandai mengilih hati orang Saking marahnya, sepasang alisi orang tua itu terangkat naik Lalu mendamrat, setan cilik Jangan ngacau gila-gilaan adalah Tio Pansan yang berdiri di lain perahu Segera berseru, aku yang rendah ini adalah Tio Pansan dari Unciu Adakah saudara ini dari golonganku yang payah? Kiranya sahabat ini adalah yang dijuluki orang Kang Ngau sebagai Cian Pijiletio Tangkeh itu kata si orang tua Ah, sebenarnya itu hanyalah gelaran kosong dari sahabat-sahabat Kang Ngau yang suka bersendau gurau Sebenarnya aku merasa malu pada diri sendiri Dan mohon tanya, siapakah nama saudara yang mulia kata Pansan aku yang rendah orang si pe nama Chin Mendengar kata-kata itu, Tien Kehok dan Tio Pansan sama terkesiap Pek Chin yang berjuluk Kim Jiao Ti Kau atau Cakar Mas dan Kaitan Besi Adalah tokoh terkemuka dari cabang Koyang Pai Kira-kira 30 tahun yang lalu, ilmunya Eng Jiao Kang telah menggetarkan dunia perselatan Sudah lama benar dan menghilang, kini tahu-tahu dia menjadi pengawal pribadi dari Baginda Tian Leong Buru-buru Tio Pansan rangkapkan kedua tangannya memberi hormat Katanya, oh, kiranya Kim Jiao Ti Kau Pek Lo Chiam Pua Maka tak heranlah kalau bugenya begitu lihai Pek Lo Chiam Pua begitu memerlukan sekali untuk mengunjungi kami Entah akan memberi pengajaran apa tanya Tio Pansan dengan merangkap kedua tangannya Ku dengar saudara Tio adalah sem tangkeh dari HWAHWE Dan siapa saudara yang saptunya itu tanya Pek Chin Setelah merenung sejenak, tiba-tiba dia berkata pula Aha, apakah bukan Siya Oto Chiu Tan Kong Chiu Tio Pansan menjawab pertanyaan itu dengan bertanya Apakah yang Lo Chiam Pua inginkan? Tan Kehlok mengebut kipasnya, kemudian ia ikut berkata dengan lantang, rembulan terang, angin tenang Malam yang sedemikian indahnya Maukah Pek Lo Chiam Pua bersama-sama menikmati arak kau Tengah malam telah menyelunduk ke gedung pembesar, sehingga membuat gaduh Sebaiknya kau suka turut aku menghadap pada junjunganku Agar tak menyusahkan diriku Junjunganku memperlakukan kau dengan baik Dirasa tentu takkan menyusahkan dirimu Sahut Pek Chin Tertawatan Kehlok Junjunganmu itu bukan orang sembarangan Kau sampaikanlah padanya, bahwa bunga Kuihoa tengah menyebarkan baunya yang harum di telaga Sedang rembulan pun tengah bersemarak dengan gilangnya Apabila ada kegembiraan, sukalah berkunjung kemari untuk mengobrol dan menikmati arak Aku menantikannya di sini, sahutnya kemudian Hati Pek Chin menjadi serba susah Dia menyaksikan sendiri Bagaimana raja telah memperlakukan orang itu begitu manisnya Apabila sampai berbuat kesalahan padanya, ada kemungkinan raja akan menyesalinya Tapi karena orang itu berani menyelunduk ke tempat persidangan baginda Maka bagaimana akibatnya kalau tak ditangkap? Beberapa saat ia menimang-nimang itu, tiba-tiba ia mendapat pikiran Bahwa karena yang menyelunduk itu dua orang, maka kalau sekiranya tak leluasa menangkap yang seorang, yang lainnya, Tio Pansan, akan bisa ditangkap tentunya Secepat memikir, secepat itu pula dia menjot tubuhnya loncat ke atas perahu Tio Pansan Belum orangnya datang, cengkeraman tangannya sudah menyulur Sepuluh jarinya bagaikan besi kerasnya, berbarang merangkum muka dan dada Tio Pansan melihat itu Cepat Pansan empos semangatnya dan tetap tenang saja Begitu cengkeraman orang hampir tiba, dengan tangan kanan Im Chiang dan tangan kiri Yang Chiang Dalam gerakan Hun Chiang, diakibaskan kedua cengkeraman besi itu dengan tipu Jililong Jut Kaya atau dua naga keluar dari lautan Berpuluh tahun Tio Pansan telah meyakinkan ilmu silat Tai Kekun Dia adalah Aca Lilwekang Tai Kekai dari golongan selatan Gerakannya telah mencapai kesempurnaan pada tingkat yang tiada taranya Ketika cengkeramannya tak menemui sasaran, Pek Chin rasakan lengannya terdorong oleh kekuatan yang maha kuat Cepat diakerahkan KHI Kang untuk bertahan Berbicara tentang ilmu Iwekang, sebenarnya kedua orang itu sama-sama telah mencapai kesempurnaan Hanya saja posisi mereka yang berlainan Pek Chin turun melayang dari atas, jadi tak punya landasan untuk cari kekuatan Tio Pansan menginjak di bulitan perahu Sambil mendorong, kakinya tetap berpijak kuat-kuat Tiba-tiba Pek Chin merubah gerakannya dengan cepat Sebelum lawan kumpulkan seluruh tenaganya, tangannya kiri dikibaskan ke atas Sedang tangannya kanan kembali memberosot untuk mencengkeram dada lawan Kalau berhasil, dada musuh pasti akan nobek dibuatnya Pansan pun dengan sebatnya melindungi dadanya dengan kedua tangannya Habis itu, secepat kilat tangannya kanan ditebaskan ke bawah sedang tangannya kiri diangkat memotong ke atas Jadi kanan-kiri tubuh Pek Chin seperti dikacit Itulah yang disebut gerakannya mahuncong atau kuda liar mengibar suri Sambil menolak serangan, terus balas menyerang Adalah maksud dari serangan Pek Chin tadi, supaya musuh mundur setindak, agar dia dapat menginjak lantai perahu Tapi ternyata Pansan dari mundur sebaliknya tetap berdiri di tempatnya Sehingga kini Pek Chin terancam bahaya kecebur di sungai Dia menjadi nekat, terus menyambar maju Tapi Pansan tetap membandel, malah dengan gerakan maju memindah palang, dia maju menghantam Pek Chin egoskan kepala, sembari menyambar lengan orang Melihat itu, Pansan susuli dengan sebuah hantaman ke muka lawan Tapi lawan pun juga bertindak sama Jadi dua buah tinju saling berhantam Berak akibatnya, kedua orang itu sama-sama terpental ke belakang sampai beberapa tindak Tio Pansan terpental jatuh tepat di atas bulitan Tio Sukin yang menjadi juru dayung di haluan perahu, buru-buru menghampiri untuk menolong Tapi ternyata Pansan sudah cepat berdiri pula Sebaliknya, bagi Pek Chin karena di belakangnya adalah telaga tentulah ia akan kecebur masuk air Diam-diam ia sudah mengeluh, syukurlah baginya dengan cepat seorang siwi melempar sedilah papan ke muka air Dan dengan papan itulah Pek Chin dapat menjot tubuhnya loncat masuk kembali ke dalam perahunya Dalam dua-tiga gemrak, nyatalah kekuatan kedua jago itu berimbang Bagi Pek Chin, dia gagal untuk menginjakan kakinya ke lantai bulitan Sekalipun dia dapat membuat lawan terhuyung-huyung Tapi ia juga hampir kecebur di telaga Jadi boleh dikata seri alias sama kuat Bagus, bugemu cukup lihai Sekarang pulanglah beritahukan pada tuanmu Bahwa ku tunggu dia di sini untuk menggadangi Dewi Malam Serutan kehlok dengan suara lantang Pek Chin malu tercampur marah Tapi karena kelima perahu itu penuh dengan orang-orang yang liai Sedang sihatnya hanya lima orang Maka ia dapat melihat gelagat Lebih baik mudur teratur untuk menyusun kekuatan Lalu diperintahkannya si perempuan tukang perahu mendayung pulang Rembulan sedang gemilang Mengapa cuan-cuan ke susu pulang? Mengapa tak mau bermain-main dulu tertawa si perempuan tukang perahu? Seriwis Kau tak tahu kita sedang melakukan tugas negara bentak Pek Chin Aha, masa menjalankan tugas negara pergi ke telaga Penghuni telaga tentu geli dibuatnya Demikian sahut perempuan itu pula Baiklah, ongkos persuaannya satu tel tarak bayar dahulu Baru ku bawa kau pulang karena mengubar orang Sudah tentu kelima orang itu tak membawa uang Hingga mereka terkesiap sejenak Masa tuan besarnya naik perahu saja diharuskan memberi uang Kita tak minta uangmu saja Itukah sudah harus bersyukur? Ayo, lekas dayung Hardi seorang siwi dengan marahnya Namun wanita tukang perahu itu malah lepaskan dayungnya Dengan berdiri bertolak pinggang Dia tertawa dan menjawab Ha, sekalipun kau ini kaisar sendiri juga harus membayar melihat sikap luar biasa dari perempuan itu Pek Chin curiga dan akan menegurnya Tapi salah seorang siwi telah mendahului ulurkan tangannya untuk menyeret kaki si perempuan Seraya tertawa Segera perempuan itu mundur selangkah Tapi siwi itu terus menyulurkan tangannya lebih panjang Lohokan, awas tiba-tiba Pek Chin berseru Belum habis peringatan itu diucapkan Badan perahu menjadi miring Dan siwi itu terhuyung-huyung separoh tubuhnya menggelandot ke samping perahu Karena itu, cukup sekali kaki kiri perempuan itu didupakan pelan-pelan ke atas punggungnya Maka menjeriklah siwi itu disusul dengan suara kecemplungnya sang tubuh ke dalam air Sebat kepalan Pek Chin melayang ke muka si perempuan Namun tukang perahu perempuan itu cepat pula mengangkat gayuhnya Berk Untuk kekagetan si tukang perahu, dayungnya telah patah Secepat kilat ia buang dirinya ke belakang terjun ke dalam telaga Tapi pada lain saat, perahu bergoyang-goyang dan berputar dengan keras sekali Seolah-olah akan terbalik Tentu itulah perbuatan perempuan tukang perahu tadi Pek Chin dan kawan-kawannya siwi adalah orang utara Mereka tak mengerti ilmu berenang Sudah tentu mereka kaget bukan kepalang Orang-orang itu adalah orang-orang sebawahan dari sahabatku Biarkan mereka pulang tiba-tiba ke hok berseru Nyaring Chiyosukin loncat ke dalam air Bagaikan ikan duyung, dia meluncur ke arah siwi yang kecebur tadi Dijambaknya rambut orang Setelah dilemparkan ke atas satu kali Barulah siwi itu dilontarkan ke dalam perahu Pek Chin tersipu-sipu menyanggapinya Tapi tak urung ia pun turut basah kuyuk Dalam pada itu, ia diam-diam terkejut Menampak kekuatan luar biasa yang diunjukkan Chiyosukin tadi Pada saat itu, perahu itu tampak tenang kembali Sedang si perempuan tadi pun tampak muncul ke atas sambil tertawa-tawa bertepuk tangan Habis itu dia berenang bersama Chiyosukin ke arah lima buah perahu tadi Kiranya perempuan tukang perahu itu Bukan lain ialah luping adanya Apa boleh buat, Pek Chin dan kelima siwi itu mendayungnya sendiri Tanpa ayah lagi, mereka laporkan kejadian itu pada junjungannya Tapi soal mereka dilelapkan dalam air oleh luping itu tak dilaporkan Kalau memang dia bersungguh hati mengundang Tak apalah, kau kasih tahu padanya sebentar aku akan kesana Kata Tian Leong Mereka adalah kawanan batu Sedang baginda adalah seumpama emas Hamba kira tak usahlah baginda hiraukan mereka Kata Pek Chin Lekas jalankan perintah seru Tian Leong tegas Pek Chin tak berani banyak omong lagi Terus cemplak kudanya ke telaga seong Di sana Chiyosukin tengah berpeluk ke lutut Seperti sedang menanti beritanya Bilanglah pada Xiao Tochumu Junjungan kami terima undangannya seru Pek Chin Dalam perjalanan pulang Pek Chin telah berpapasan dengan pasukan Gilim Kun Pasukan pengawal raja dan pasukan Pemanah tengah berjalan menuju ke telaga Menyusul tampaklah pasukan tentara di Hang Chiyo Dan Chui Su, pasukan air, angkatan laut jaman itu Entah bagaimana pandangan baginda terhadap anak muda itu Hanya karena hendak menemani minum arak Baginda telah bawa pasukannya lengkap-lengkap pikir Pek Chin heran Segera dia pulang lalu Atur rombongan Siwi yang bertugas melindungi Kaisar Nampaknya Tian Leong bersikap gembira sekali Apa sudah siap semua? Tanya Tian Leong kepada Lik Hiksiu yang sementara itu mendampingi juga Tian Leong ganti berpakaian seperti rakyat biasa Begitu pula pasukan Gilim Kun disuruhnya ganti pakaian Dia campurkan diri pada rombongan Siwi Dengan berkuda mereka berangkat ke tepi telaga Tapi belum jauh mereka berangkat Tiba-tiba seorang perwira datang melapor kepada Lik Hiksiu Perahu pesiar di telaga seorang tiada satu pun dapat disewa Semua alat pengangkutan air itu berlabuh di tengah-tengah telaga Sudah kita perintahkan mereka menepi Tapi mereka anggap sepi saja Guglok dan perat Lik Hiksiu gusar Kenapa suatu perahu saja tak dapat disewa Masakan mereka berani memberontak? Perwira itu tak berani membantah Melainkan mengia saja Tak lama kemudian, rombongan mereka pun tiba di tepi telaga Mungkin mereka sudah tahu siapa aku Namun kita tetap pura-pura berlaku seperti rakyat biasa saja Demikian pesan Tian Leong Sementara itu di sekitar telaga itu sudah penuh tersembunyi Pasukan-pasukan Gilim Kun, Batalion Pemana Serta pasukan kepercayaan Lik Hiksiu sendiri Mereka mengurung rapat 474 Rapat seluruh seowu itu berlapis-lapis Hanya saja di tepi telaga tetap tiada sebuah kapal pun Dan selagi Lik Hiksiu merasa gotoh Tiba-tiba terdengar gemerciknya suara air Didahului berkelip-kelipnya sinar pelita Dari depan sana terlihat didayung datang lima buah perahu pesiar Perahu yang paling tengah berdiri seorang tinggi kekar Lagaknya gagah dengan berbaju panjang dari sutra Ketika perahu itu sudah dekat menepi Orang itu telah berteriak Aku diperintah oleh Liu Kongcu Untuk menjemput dengan hormat kedatangan Teng Hang Sian Sing untuk menikmati keindahan rembulan Di tengah telaga habis berkata Segera orangnya melompat ke gili-gili terus Memberi hormat pada Tian Leong Karena itu Tian Leong pun membalas hormat orang Katanya, terima kasih Dan siapakah sesaudara aku yang rendah siwi Sahut orang itu Nyatai alah Kiu Beng Kim Pak Cui Jun Hwa Si Macam Belang bernyawa sembilan Sedera Tian Leong melangkah ke atas perahu itu Diikuti oleh Lik Hiksiu, Pek Chin Serta 30-40 pengawal lain yang terbagi naik Di atas beberapa perahu itu Di antara pengawal-pengawal itu ada belasan orang yang mahir berenang Maka Pek Chin menyuruh mereka harus berlaku waspada Untuk melindungi keselatan Seri Baginda Begitulah kelima perahu itu lantas didayung ke tengah telaga Tiba-tiba di tengah-tengah telaga itu tertampak sinar pelita terang-benderang Seluruh perahu yang berkumpul di tengah telaga itu telah menyalakan lampu semua Hingga seketika keadaan yang tadinya gelap suram itu seketika menjadi penuh sinar pelita yang berkelip-kelip bagai bintang-bintang memenuhi langit Apabila lebih dekat lagi perahu mereka Sayup-sayup terdengar pula suara suling disertai alat tetabuhan lain yang merayu merdu merasuk sukma Pada saat itu, tiba-tiba suatu perahu lain bagai terbang meluncur datang Di depan perahu itu seorang telah berteriak, apakah Teng Hang Sian Sing sudah datang? Liu Kong Chu sudah lama menunggu Sudah, sudah datang sahut Wijun Hwa keras-keras Segera pula perahu itu memutar sebagai penunjuk jalan Sementara itu kapal-kapal lain yang tadinya berhimpun di tengah-tengah sana perlahan-lahan pun sudah merapat kemari Melihat begitu hebat lagak pihak lawan, pek cin dan pengawal-pengawal lain mau tak mau rada terkejut juga Diam-diam mereka merabah senjata yang mereka seniunyikan di dalam baju Sementara itu terdengarlah suara Tan Kehlok telah berseru di ujung kapal yang ditumpanginya itu Katanya, wah, Teng Hang Sian Sing benar-benar sangat periang Marilah lekas kemari dan begitu kedua kapal sudah merapat Segera Tian Leong, Li Hik Siu, pek cin dan beberapa jago pengawal pilihan lantas menyeberang ke kapal Tan Kehlok yang lebih besar itu Ketika melihat di dalam kapal itu hanya terdapat Kehlok sendiri bersama kacungnya, Sim Hai, barulah hati pek cin dan kawan-kawannya rada lengga Kapal yang ditumpangi Kehlok itu ternyata terpajang sangat indah Pada dinding-dindingnya banyak tergantung figura-figura lukisan Di tengah kapal sudah siap sedia daharan komplit dengan arak yang baunya sudah terluar semerbak Betapa beruntung rasanya saudara telah sudi menerima Undanganku ini, demikian lantas Kehlok buka suara Saudara mengundang, mana berani aku tidak datang, sahut Tian Leong Habis itu keduanya saling menyabat tangan dan tertawa gembira Lalu mereka ambil tempat duduk yang berhadapan Sedang Li Hik Siu dan pek cin dan kawan-kawan berdiri di belakang Tian Leong Melihat pek cin, Kehlok tersenyum tanpa bicara Saat lain, sekilas dapat dilihatnya pula di belakang Tian Leong Berdiri seorang pemuda tampan, ia menjadi terkejut Bukankah dia ini muridnya Li Hik Hwe I Ching? Kenapa kini berada bersama di antara pembesar-pembesar pemerintah? Inilah sangat aneh Oleh karena heran, tanpa merasa Kehlok lebih banyak memandang sekejap pada orang Namun Li Hwan Chi telah bersenyum sembelari kedipi matanya dengan maksud agar jangan menyapanya Kemudian Sim Hai telah maju menuang arak Kuatir kalau Tian Leong curiga, Kehlok mengeringkan dulu isi cawan sendiri dan menyumpit pula deharan yang sudah tersedia itu Karena itu, Tian Leong hanya memilih makanan yang telah diicipi Kehlok saja dan menyumpitnya beberapa kali Lalu ia pun berhenti tidak makan lebih banyak Tak kala itu terdengarlah di perahu sebelah suara seruling berbunyi pula Lagu yang dibawakan itu ternyata adalah lagu hingkapin atau menyambut tamu agung Saudara sungguh seorang hebat, dalam tempo sesingkat ini ternyata bisa mengatur sedemikian lengkapnya Ujar Tian Leong tertawa Ya, ada arak harus pula ada nyanyian Karena mendengar suara Giyok Jui ada suara emas di tempat ini Maka sengaja diundangnya untuk menemani peminuman arak ini Sahut kehlok Dalam gembiranya Tian Leong menepuk tangan memuji Habis itu ia berpaling menanyali Hiksiu Macam apakah orangnya Giyok Jui itu Itulah nama bunga raja ternama di kota Heng Chiu ini Kata Hiksiu Kabarnya wataknya sombong dan suka berlagak Kalau ia tidak suka Sekalipun disediakan beribu cil lemas Jangan harap bisa melihat wajahnya sekejap pun Jangan lagi bilang suruh dia menyanyi dan menemani minum Halaman sobek Kewing Sedang berbicara Sementara itu Ijun Hwa sudah mendampingi Giyok Jui datang dari perau di sebelah itu Tian Leong melihat bunga raja yang tersohor itu berwajah putih berminyak Bangun tubuhnya kecil mungil Rupanya ternyata tidak begitu cantik Sementara Giyok Jui telah maju memberi hormat dulu Padatan kehlok sembari berkata dengan suaranya yang merdu Sungguh riang sekali kongcu hari ini Tampaknya inilah teng hang lo ya Segera kehlok memperkenakan sambil menunjuk Tian Leong Karena itu Giyok Jui berpaling memberi hormat pada kaisar itu Lalu menggelendot berduduk di samping kehlok Menurut kata Wikoko, katanya nyanyianmu sangat merdu Dapatkah kau memuaskan pendengaran kami kata kehlok pula Tentu saja, jika Giyok Kong Chu ingin mendengar Sekalipun aku menyanyi tiga hari tiga malam juga bersedia Hanya khawatir kalau kau yang bosan saja Sahut Giyok Jui tertawa Sementara itu ada pelayan telah membawakan pipeh Dengan pelahan senar tetabuhan itu dipentil Lalu menyanyilah Giyok Jui membawakan suatu lagu populer tentang pura-pura tidak mau Belum dipanggil sudah mau dan lain-lain segala Mendengar suara orang memang nyaring MRDU merayu kalbu Segera kehlok menepuk tangan bersorak bagus Begitu pula Tian Leong tanpa merasa terkesima juga Habis satu lagu, Giyok Jui tertawa manis dengan dua dekitnya di pipi Ia berpaling memandang itan kehlok Lalu menyanyi pula, halaman sobek DWKZ mau pukul boleh pukulah mendadak Tian Leong berteriak tak tahan Rupanya ia menjadi lupa daratan Karena itu, kehlok ketawa terbahak-bahak Begitu pula Liwan Chi menjadi geli sambil tekap mulutnya Hanya Li Hik, Siu dan Pek Chin dan kawan-kawan yang terus tarik muka tak berani mengunjuk tertawa sedikitpun Sebenarnya Giyok Jui tidak tertawa Tapi bila menampak wajah beberapa pengawal yang serba salah itu Tak tertahan ia tertawa geli juga Tian Leong yang selamanya hidup di dalam istana terpencil Meski di dalam istana tidak sedikit selir dan penyanyi-penyanyi Tapi kesemuanya serasa kaku lugu Tiada aksi, tak pandai memikat Mana bisa dibandingkan Giyok Juih Seorang bunga raja tersohor di daerah Kang Lam ini Karuan seketika Tian Leong terpesona oleh lirikan metu yang menggiurkan dan suara nyanyian merdu yang mengalun-alun Ditambah wangi bunga yang sayut-sayut semerbak di tengah telaga itu Kaisar yang bertacetak itu lambat laun lupa daratan Tak teringat lagi olehnya bahwa ia lagi bertemu dengan seorang tokoh besar dari kalangan Kangau Kemudian Giyok Juih yang menuangkan arak lagi untuk Tian Leong dan Tan Kehlok yang masing-masing kembali Mengeringkan tiga cawan Pula, Giyok Juih Sendiripun mengiringi secawan Tiba-tiba Tian Leong menanggalkan sebuah mainannya yang terbuat dari batu Giyok dan dihadiahkan pada seniman itu dan katanya Coba menyanyilah suatu lagu lagi Giyok Juih mengaturkan terima kasih dan menurut Sebelum engkat suara ia telah panjang sekejap ke arah Wijun HWA Habis itu barulah ia membawakan pula suatu lagu yang ternyata berlainan daripada lagu-lagu yang duluan Lagu ini bersajakan rindu kekasih yang telah ditinggal pergi Suaranya begitu ulem dan begitu memilukan Sampai akhirnya Giyok Juih benar-benar mencucurkan air mata Kemana kah kekasihmu itu telah pergi? Tanya Tian Leong kemudian sambil tertawa kelakar Siapa duga Giyok Juih benar-benar menjawab Ia telah dipaksa pergi perang dengan rakyat HWA oleh Hong Teh, Kaisar Laki-laki sejati memangnya harus mendirikan pahala untuk negara barulah bisa beruntung untuk hari depan Hal itu harus dibuat girang Kenapa malah dibuat berduka? Kata Tian Leong pula tertawa-tawar Ai, ai, kalau mereka bangsanya panglima atau jenderal Makin perang makin naik pangkat dan kaya mendadak Tapi rakyat jelata yang dipaksa pergi perang itu Kalau bisa selamat pulang ke rumah sudah harus berterima kasih pada Tuhan Allah Mana berani bilang mendirikan pahala segala Suan ini benar-benar pandai berkelakar Demikian sahut Giyok Juih Karena debatan itu, seketika Tian Leong menjadi bungkam malah Segera juga Lik Hiksiu telah membentak Jangan kau tak kenal gelagat berahi ngecobelo Baiklah, hamba yang ngecobelo Harap Tuhan jangan gusar Kata Giyok Juih sambil berbangkit dan memberi hormat Siapakah namanya kekasihmu itu? Kenapa bisa dipaksa berperang ke daerah HWA? Tanya kehlok tiba-tiba Sebenarnya ia termasuk juga kakamisanku Sahut Giyok Juih Ia bernama Jiyosiu Sejak kecil kami berdua selamanya memain bersama Belakangan ayah menjodohkan dia padaku Dengan harapan kelak ia bisa hidup aman dan tenteram Siapa tahu mendadak Hong T mau serang daerah HWA Dan secara paksa ia telah diangkut pergi Di tempat sejauh beribuli yang penuh es dan salju itu Selama hidup ini teranglah diatakan bisa pulang lagi Mendengar cerita yang cukup memilukan itu Giyok terharu juga Ia berpaling dan berkata pada Tian Leong Ya, bangsa HWA tinggal di tempat sejauh itu Pula tiada salah apa-apa Kenapa pemerintah telah kerahkan tentara menggempurnya Tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyat Sesungguhnya ini tidak menguntungkan rakyat umumnya Tian Leong menjengek sekali dan tanpa menjawabnya Kemudian mereka berdua saling mengeringkan lagi beberapa cawan Harum bunga di tengah telaga itu semakin semerbak wangi Aku ada seorang saudara angkat Ia bisa meniup suling dengan sangat bagus Sayang kini tiada di sini Sungguh aku menjadi sangat merindukan dia Kata ke Hong tiba-tiba Mendengar itu, bibir wangi tiba-tiba bergerak Seperti hendak buka suara Cuma dapat ditahannya lagi Saudara jauh-jauh datang ke Kang Lam sini Dari daerah HWE katanya Untuk keperluan kawan Apakah soalnya justru karena saudara angkat itu Tanya Tian Leong Bukan, tapi saudara tukang suling ini Justru datang bersama aku Hendak menolong seorang kawan yang lain Cuma sayang Tidak berhasil, sahut kehlok Entah kawanmu itu berdosa Apakah tanya Tian Leong pula Ya, kawanku itu entah berdosa Apakah hingga ditawan oleh pemerintah Hal ini sungguh bikin orang tak mengarti Kata kehlok Siapakah nama kawanmu itu Tanya Tian Leong Yang sibun bernama Tai Lei Orang Kangou menjulukinya Pan Luigi Yu, sahut kehlok Begitu mendengar kata-kata ini Seketika Tian Leong dan Li Hik Siu berubah wajahnya Mereka sudah tahu juga bahwa Kehlok adalah pemimpin Hang Hwa 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 Tapi sekali-sekali tak mereka duga Orang berani terang-terangan mengungkat soal Bun Tai Lei Saat itu juga Pek Chin mengedipi kawan-kawan pengawalnya Agar siap sedia Tampaknya pertarungan sengit tak dapat dicegah lagi Maka para siwi atau jago pengawal itu telah memegangi senjata masing-masing yang disembunyikan di dalam baju Namun kesemuanya itu dapat dilihat oleh Tan Kehlok Dengan tersenyum ia tanya Tian Leong Beberapa pengiring saudara ini tentunya mahir ilmu silat semua Entah dari manakah saudara memperolehnya Namun Tian Leong tidak menjawab Hanya dengan tersenyum ia tunjuk pekin dan berkata Menurut ceritanya tadi Katanya saudara sendiri berkepandayan tinggi Nyata siang tadi siya otelah salah mata Dikira seorang pelajari yang lemah Siapa tahu adalah seorang pendekar besar dari kalangan Kang O Entah dapatkah saudara mempertunjukkan sedikit Agar siya otelah bisa menambah pengalaman Kepandayan siya otelah yang cetek Mana ada harganya untuk dibicarakan, sahut kehlok. Tampaknya saudara ini membawa boan ke antit, potlot baja, tentulah seorang ahli menutuk, baiknya silahkan tampil ke muka buat belajar beberapa jurus saja, sembari berkata ia tunjuk salah seorang jago pengawal yang berdiri di belakang kian leong itu. Siwi itu si Hoan, bernama Tiong Su, ia mampu menggunakan senjata boan ke antit, dengan sendirinya ilmu silatnya bukan kaum lemah. Tadi waktu mengejartan kehlok dan di atas perahu mencoba menggoda luping dengan memegang kakinya, ia sangka orang hanya seorang wanita tukang perahu biasa, siapa tahu ia sendiri yang kena didepak ke dalam air hingga basah kuyuk seperti ayam kecemplung kali. Kini mendengar kehlok menunjukkan dalam bajunya membawa boan ke antit, tentu saja ia terkejut, pikirnya, aneh, dari mana ia bisa tahu kiranya senjatanya meski ditutup di baju, namun tidak urung kelihatan menonjol juga, pula kehlok sudah melatih segala macam senjata, dengan sendirinya segera ia tahu senjata apa yang menonjol di dalam baju orang itu. Hoan Tiong Su sendiri memangnya lagi belum terlampias mendongkolnya karena kecundang tadi, dengan kepandainya yang sangat ia agulkan, kini ia justru ingin pamerkan di hadapan Seri Baginda, maka cepat ia telah menjawab, Baiklah, bila Kong Cu sudah menunjuk padaku, marilah silakan memberi petunjuk, habis berkata, segera senjatanya ia lolos, dengan enteng ia melompat ke ujung kapal. Melihat lagak orang yang sombong, sesaat itu kehlok malah tak mau menggubrisnya lagi, sebaliknya ia tunjuk Giyok Juih dan berkata lagi pada Kian Leong, nasib nona ini sesungguhnya harus dikasihani, sudilah kiranya Jin Heng, saudara, memberi pertolongan, biar mereka dua sejoli bisa hidup beruntung. Kian Leong melirik ke arah Giyok Juih, ia lihat wajah orang yang halus menggiurkan tapi harus dikasihani itu, diam-diam ia menjadi suka, ia pikir sebentar kera bagaimana menyuruh Li Kixiu menghantarnya kepadanya dan kera bagaimana merahasiakan hal ini agar tidak menodai nama baiknya yang tentu akan menimbulkan celahan umum. Maka ketika ditanya kehlok, seketika ia tak bisa menjawab, setelah sejenak barulah ia berkata, oh, tapi kakak misalnya mengabdi untuk kerajaan, berjuang untuk negara, bukankah hal itu sangat baik? Sementara itu Hoan Tiong Su masih menanti di ujung kapal dengan sepasang boan koan pit siap di tangan, ia menjadi serba salah, maju tak bisa, mundur tak mungkin. Loh Hoan, kembalilah, bentak pek cin tertahan, demi melihat keadaan seng kawan yang runyam itu. Terpaksa Hoan Tiong Su menyimpan kembali senjata dan kembali berdiri ke belakang Tian Leong lagi, dengan gemas ia melototi kehlok sejenak, cuma di mulut tak berani ia mengomel. Betapa besar dan kepandayan Tong Tai Chong, tentunya Jin Heng sangat mengaguminya bukan tiba-tiba kehlok menanya Tian Leong. Memangnya selama hidup Tian Leong paling menjunjung tinggi pada kaisar-kaisar Han Bute dan Tong Tai Chong, ia merasa kedua maharaja yang membuka jalan dan meluaskan wilayah hingga namanya terkenal di negeri lain, maka sejak naik tacita, dalam hati ia pingin sekali mentolar kaisar-kaisar yang terdahulu itu. Sebabnya ia mengirim tentara jauh-jauh menggempur daerah Hwe itu, meski tujuannya karena mengincar kekayaan daerah itu, namun di samping itu sebenarnya ia justru hendak melanjutkan tindakan-tindakan kedua kaisar dari ahala-ahala yang lebih dulu itu. Kini, mendengar pertanyaan kehlok, tentu saja hal itu cocok dengan seleranya.